Intro Wow, wow, wow Selalu menyenangkan kita kedatangan Bunda Hattie Kusenda Ini udah entah keberapa kali, puluhan kali Bunda Hattie Selalu seru, menyenangkan Terima kasih banyak mempercayai Bunda hadir disini Tepuk tangan buat Bunda Bun, kita ada rapid fire question sama Bunda Ini jawab cepat ya, Bund ya Misalkan gelas atau piring? Jadi gak boleh banyak mikir, langsung aja gitu Geskolot kayak di kerjaya Gelas atau piring? Piring! Kenapa? Karena Bunda hobi makan Oke, tapi kan kalau misalkan kita makan gak ada piring tapi ada gelas masih bisa, nasinya taruh sini gitu Makan kolak pakai gelas? Kalau piring doang kita mau minum, masa pakai piring? Betul, tapi kan mulut-mulut Bunda Iya sih, jadi lu juga jangan pertanyakan Terserah Bunda Oke, iya benar juga sih Yang pertama Kualitas atau kuantitas? Satu, dua, tiga Kualitas Kualitas Iya, pastilah ya Berarti Bunda Tapi kuantitas juga penting dong, Bund Ah, Bunda suka kualitas Tapi kalau ngeliat karya-karyanya Bunda, secara kuantitas kan luar biasa album Dan tapi berkualitas semua Iya Iya, Bund ya Kualitas karena memang Bunda punya komit bahwa kalau kita berkualitas harga mahal Oke Dan istilahnya membanggakan buat Bunda Oke, next Paras cantik atau suara merdu? Satu, dua, tiga Oh, suara merdu Tapi kan Bunda juga cantik Cantik dari jauh? Enggak, Bunda mah cantik beneran Tadi ngomong apa Kapan aku pernah bilang Bunda gak cantik? Barulbaran dia udah ngomong begitu Bun, tapi bener bun Anaknya Bunda kan cantiknya nurun dari mana? Coba, kalau gak dari saya Eh, dari Bunda sama Bukurusa Kalau itu makan memang peranakannya bagus Kata orang tua Oke, next Yes Off air atau on air? Satu, dua, tiga Off air Oke Tapi gede duitnya ya? Boleh kita bahas Karena terus terang Bunda rekaman sudah kurang lebih ada Albumnya lupa deh, seratus kali Album sudah seratus lima puluh album Seratus lima puluh album? Berbagai genre Tetapi terus terang Bunda tidak Terus terang, terus terang karena Bunda kan flat Tidak royalty Beli putus? Ya, beli putus Nyanyi, gonjreng, gebrek Udah terima duit, empat hari kemudian terima duit Tapi off airnya yang Iya, iya, iya Wow Alhamdulillah Alhamdulillah Ini pertanyaan susah Keroncong atau pop? Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Keroncong Keroncong? Menyanyikannya lagu Keroncong Keroncong itu ada dua Keroncong asli dan Keroncong pop Oke Keroncong pop itu yang kalian ngiringin itu Keroncong pop Tapi kalau Keroncong asli Yang ada Cukulele Ada apa tadi? Kalau asli cepetan jawab Ayo loh Cepet jawab Ada Cukulele kan kalau asli ya Nah Bunda diarahkan Guru Bunda adalah Ibu Sumiati Ibunya Ibu Sumiati Mamanya Pinsen dong Dua D itu dua D siapa? Oh Dedy Dukun Satu lagi Dia yang beramana putra Yes Itulah Guru Bunda Sumiati Ternyata, coba bedanya apa bun? Coba kalau misalnya yang keroncong biasa dulu Eh keroncong pop dulu Nyanyinya gimana? Kalau keroncong pop coba di F Ini F Hati yang luka coba Lihatlah tanda Lihatlah tanda Kami aku mencoba Selalu untuk mengalah Kenceng-kenceng Demi keutuhan Kita berdua Walau padam sakit Ya stop Stop Nah kalau yang keroncong ini Bunda Oke yang lain gak tahu Tetap aja biasa saja Cuma mereka yang iramanya keroncong Tidak boleh di Jadi berbeda Keroncong asli dengan keroncong pop itu berbeda cara menyanyinya Oke Kalau keroncong asli punten Seperti Mus Mulyadi Mus Mujiono Mus Mulyadi Kakaknya Mus Mujiono Itu asli Oke kalau pop gak usah biasa saja Supaya apa Anak-anak muda Bisa mencintai Oh ternyata nyanyi keroncong itu Begini ya Karena kalau keroncong asli Dia punya cengkok berbeda Coba bun dikit bun Aduh gak ada air lagi Minumnya mana sih Aduh gak ada air lagi Ya ampun Tuna air Tuna air syo Keroncong asli Jikalau Tuhan Mendengarkan Ini Ketuaan lagunya Pada gak tahu ini mereka Haraplah supaya Senang Senanglah Di hati Progresinya juga Meminggungan Ya betul Berbeda Berbeda sekali Aduh punten-punten Saya jadi ngerjain kalian Gak apa-apa Kita jadi Jadi tahu gitu loh bun Ini menurut bunda Mungkin salah Tapi inilah yang bunda tahu Yang bunda tahu Yang bunda jalani Dan bunda lakukan Yes Kenapa bunda sukanya Nyanyi keroncong Karena keroncong ini Rekamannya itu biasa Oke Satu hari misalnya Kalau pagi-pagi Kan ada beberapa sif Ya Beberapa sif Bunda ambil pop dulu And then Siang baru setelah sholat Setelah makan siang Baru dangdut Supaya Energi keluar Nah setelah maghrib Bunda lanjut dengan keroncong Karena kalau nyanyi lagu keroncong Bunda selalu minta Matikan di ruangan vokal Hanya satu aja Lampu ke Ke lirik Oke Nah karena nyanyi keroncong itu Betul-betul harus dijiwani Penjiwaan Penjiwaan Aduh manggah Gitu Makanya kenapa bunda selalu Ambil sifnya itu Kalau keroncong malam Bun mau diminum gak bun Tadi aku udah ambilin loh bun Ya gitu Jadi perbedaan nyanyi pop Keroncong Tidak boleh dimacam-macamin Cengkoknya Biasa saja Supaya apa Anak-anak muda bisa Contoh Seperti lagu Kasih Coba kasih di C Kasih yang mana Kasih Bosanova Tapi ini dikeroncongin ya Nah lagu Kasih ini Alhamdulillah di Malaysia Sangat digemari Bunda bangga Karena keroncong adalah punya kita Dan bisa digemari oleh Masyarakat Malaysia Masuk kasih D D Delta Delta D D D minor bun Malam ini Malam ini kasih 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 Dengar Kasih Dengarlah Hatiku Berkata Aku cinta Kepada Dirimu Sayang Kasih Percayalah Kepada diriku Kasih Sayangku Hanya Kalau di Malaysia Ini diiramanya dikeroncongkan Alhamdulillah Malaysia Singapura Brunei Lagu Kasih ini Bisa diterima oleh Masyarakat Hidup Hidup Mati Kalau Malaysia Singapura Brunei Kasih Sayangku Hanya Untuk 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 Terima kasih Lejek diri lejek Terima kasih Enggak Udah hatiku Tendam Terima kasih Zaman sekarang ini keroncong Sebetulnya gimana Anak-anak zaman sekarang lah Keroncong gimana Perkembangannya Jadi Tadi bunda Bunda kan rekaman Dari tahun 70 Sudah bermacam-macam Irama Gendre lah Kalau kita bilang ya Pada saat bunda Diminta untuk nyanyi Pop Keroncong Oleh Arianto Pada saat itu Bunda Di Metropolitan Yang sekarang menjadi Musika Studio Dulu itu Metropolitan Om Arianto Minta untuk bunda Nyanyi lagu Pop Keroncong Ya bunda sih Gak ada beban apa-apa Nyanyi saja Gitu kan Nah dibantu lagi Oleh mungkin Kalian tahu Atau kalian tidak tahu Manto Manto itu memang Hantunya memang Keroncong Pop Keroncong ya Bukan asli ya Manto Siapa yang tidak kenal dia Jadi Kolaborasi dengan Om Arianto Nyanyilah lagu Pop Keroncong Tapi setelah itu Ya sebetulnya Bunda ini kan Dibilang Apa saja lah Bunda yang penting Sikat Sikat dan yang penting Ada kemauan Ya Karena semua Gender tentu Mempunyai kesulitan Masing-masing Tetapi bunda Orangnya suka Mencoba Suka tantangan Suka tantangan Jadi Keroncong Jadi Keroncong Ya Dangdut Ya lagu Sabang Meroke Lagu daerah Lagu daerah mempunyai Kesulitan sendiri Karena kita harus Bahasanya Harus Plek Seplek Keplek Keplek Tidak boleh Tidak boleh Salah Ya begitu Nah Ya tidak terasa Alhamdulillah Jadi dari Pop Keroncong Lagu yang sudah populer Dikeroncongkan Itulah bunda pertama Ya Yang seingat bunda Seperti lagu Lagu tiba-tiba lagu kemesraan Sudah mau turun Kalian bunda keroncongkan Naik lagi Jadi lebih kepada lagu-lagu Yang sudah populer Dan bunda keroncongkan Alhamdulillah Mendapat Tempat Di Penggemar Pop Keroncong Nah mungkin Lagu-lagu sekarang yang lagi Sampai bisa dibuat versi keroncongnya Sama bunda ya Jadi biar mengenalkan juga Keroncong sama anak-anak muda Raisa gitu Isyana Ya bunda sih sekarang kan Sudah tidak dikontrak oleh Apa? That's what? That's what? Band-band metal Eh yang macam-macam Itu waktu SMP Anak bunda Amir di Al-Azhar Dia panggil Death Squatch loh Ini kan apa namanya itu Metal Metal Jangan salah Nah itu dikeroncongin bun Oke bun terima kasih bunda Sama-sama Terima kasih sukses juga buat tonight show Banyak inspirasi Amin Alhamdulillah Terima kasih Jangan kembali kita kembali Terima kasih Terima kasih Gue tuh gampang tersentuh soalnya Sama lagu-lagu kayak gitu Iya Sama Sama ya Eh kita punya kesamaan loh Berarti Kakak Zodeknya apa? Aku Pisces Oh kok beda sih Kak Kamu apa? Aku Capricorn Aku juga Capricorn Tidak Wal, 했어 identity Biết 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 Biết